Salam dari kami di dunia muhalaf, bersyahadat tanpa paksaan, ungkap seorang muhalaf bernama Juliane Froisset, menurutnya Islam agama yang rasional. Juliane Froisset masuk Islam setelah lama belajar agama ini, Froisset memeluk Islam di Swedia, dan satu bulan kemudian dia mengenakan jilbab sebagai salah satu kewajiban seorang muslimah. Satu tahun kemudian, Froisset pun menikah dengan pria yang berasal dari Malaysia, ujian pun tiba. Dia diharuskan tinggal berjauhan dengan sang suami karena pandemi COVID-19. Froisset yang berprofesi sebagai konten kreator bersama sang suami pun berpisah setahun lamanya, aturan di Norwegia cukup sulit untuk mengurus warga negara asing menetap sementara meskipun telah menikah dengan warga negaranya. Sehingga di tahun pertamanya menjalankan puasa Ramadan pun seorang diri. Berpuasa memiliki kesulitannya sendiri karena di Norwegia dia harus berpuasa selama 18 hingga 20 jam. Demikian juga ketika belajar salat. Di dua tahun pertama menjadi seorang muslim, dia belum berani untuk salat di masjid. Selain itu, masjid yang ada di kota tempat tinggalnya berada cukup jauh dengan rumahnya. Sehingga akan menghabiskan banyak waktu jika ingin menjalankan salat lima waktu untuk salat. Saya juga tidak merasa percaya diri untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tutur dia, diakui oleh Froisset, komunitas muslim di Norwegia sangat minim. Sehingga untuk mempelajari Islam dan mempraktikannya pun dia seorang diri. Saya merasa kesepian, karena sulit menemukan komunitas muslim di negara ini. Ujar dia, apalagi media di negaranya terlalu membesar-besarkan isu Islamofobia. Padahal faktanya kehidupan muslim di negara itu tidak masalah. Hanya saja sebagai negara minoritas muslim tentu perayaan muslim sangat minim. Mereka lebih banyak merayakan budaya non-muslim. Berbeda dengan Oslo misalnya, negara yang pernah dikunjunginya. Di sana banyak muslim. Sehingga suasana akhir tahun tidaklah terlalu berbeda dibandingkan bulan-bulan lainnya. Apalagi media di negaranya terlalu membesar-besarkan isu Islamofobia. Padahal faktanya kehidupan muslim di negara itu tidak masalah. Hanya saja sebagai negara minoritas muslim tentu perayaan muslim sangat minim. Mereka lebih banyak merayakan budaya non-muslim. Adapun ia memeluk Islam tepatnya pada tanggal 8 September tahun 2018. Freud set memeluk Islam di Sweden. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.